Al-Fatihah 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 Semua orang yang merasa dirinya Selamat Atau beriman Kalau ketemu Dajjal Lewat Langsung musyrib Kecuali Dia punya ma'rifat Sampai ke dalam dirinya Sehingga Dikisahkan Bahwa ada pemuda di Palestine Di Al-Quds Dia Datang Ketemu Dajjal Lalu Dajjal belah dirinya Kata Dajjal Kalau aku belah Badanmu Aku matikan kamu Lalu aku hidupkan Engkau percaya gak? Ya coba aja Dibelah lah Gergaji Mirip kayak di film-film itu Berapa kuat? Dihidupin lagi Berarti si Dajjal bisa? Nah maka namanya Al-Masih Masih palsu Karena ada Al-Masihah Juga bisa menghidupkan Ini Al-Masih Sama-sama bisa menghidupkan Nah itu bagaimana Kalau deketan begitu Kau ada Orangnya udah ada sekarang Di Al-Quds Cuma umurnya berapa Kita gak tau Ketika dihidupkan Kembali Apa kata dia? Saya tambah yakin Bahwa engkau benar-benar Dajjal Seperti yang dikabarkan Oleh Rasulullah Rasulullah Kira-in Dajjal bakal menang Nah Kalau kualitasnya kayak gitu Silahkan ketemu Dajjal Lantemnya Jangan Jangan sosokan Kita gak kuat ketemu Dikasih krisis Gak makan sehari Dua hari 40 hari gak makan Gimana ya? Sehari kayak rasanya setahun Dua hari Dua-dua kayak dua tahun Tapi bagi orang beriman Kata Nabi Sehari kayak setahun Sehari kedua Kayak sebulan Hari ketiga kayak seminggu Hari keempat kayak sehari Sampai hari terakhir Baru normal hidupnya Itu Imam Mahdi udah ngapain? Imam Mahdi sedang melakukan Futuhat kemana-mana Tiba-tiba Dajjal keluar 40 hari doang Doang Sama dengan 40 Tahun Na'udzubillah Nah di saat itulah Nanti orang lihat keburan Coba kalau saya mati Gitu ngomong gitu Yang disebut Kastratul Haraj Nah kalau dia gak punya Ilmu rohani Sampai tembus keruhnya Cuma nafsiahnya Nanti dia akan Dia ngikutin Dajjal Karena Dajjal dia Awal-awal akan ngaku jadi Wali Lama-lama jadi Tuhan Lakunya Maka bagi saya Sudah hampir wajib lah Sekali Tuh dua kali sehari Baca doa Allah minna azbika Min fitnatil qabri Wa azabinna Wa fitnatil masjid Dajjal Sudah hampir wajib Dan setiap Nabi Setelah Nabi Musa Selalu pesan ke umatnya Hati-hati Dajjal Hati-hati Dajjal Berarti Dajjal Itu memerangi semua Nabi Gak? Nah maka aku melihat Setelah Nabi Musa Jika ada Nabi dibunuh Di dalam pohon Nabi dikejar-kejar Itu yang ngerjain si Dajjal itu Dengan nama yang berganti-ganti Nabi Muhammad SAW lahir Tertutuplah semuanya Dajjal kemudian Dilarikan ke Ke pulau yang Bola alam sekarang dimana ya Kita serahkan ilmunya Kepada Allah Dan kita minta Allah Supaya menjaga kita Dari fitnah Masih Dajjal Anda tahu Ibnu Sayyad Di zaman Nabi Atau Ibnu Sayyad Bisa melihat aras Tapi Nabi menyebutnya Dajjal Bayangan Dajjal Kira-kira begitu Jadi bayangan Dajjal Sudah ada yang datang ke Nabi Nabi Ibn Sayyad Musa'ilam al-Qazzab Itu kasyaf loh Tapi kasyaf syaitan Maka di depan ayat ya Itulah ayat-ayat syaitan Pertama yang ada Sampai kemudian Ada ayat syaitan Bukunya ya Falawla biakun Fikulubil aulia Illya husnul zan Bi'atai Allah Lekana tahqiqa Thalika Al-Khabar Al-Khabar Al-Kulubihim Fakifabil firasati Walilham Walhaqu Al-Hikm Al-Ruhi al-Jalal Walha'ajabi matu'iya Fikulubihim Kalau bukanlah Ada di kolbu Para walitu husnul zan Nah ini husnul zan Ini kan keyakinan yang kuat Jadi apa itu husnul zan Al-Yakim Al-Qawi Keyakinan yang kuat Itulah husnul zan Terhadap pemberian Allah Tentulah Lekana tahqiqa Thalika Al-Khabar Al-Kulubihim Fakifabil firasati Jadi Karena husnul zan Itulah mereka Dapat mengetahui Ini bener atau Tidak bener Jika demikian Maka kalau mereka punya Firasat Ilham Dapat besikan Al-Hikm Ruhul Jalal Itu gimana? Itu pasti bener Nah itulah Matu'iya Tunfikulubihim Itu terkumpul semua Dalam kolbu mereka Nah inilah yang disebut Kitab Jadi ilmu-ilmu Yang ada dalam kolbu mereka Itu disebut dengan Kitab Yang ini kita baca kemarin Maka huwal kita Apa kata beliau? Kitab itu adalah Kitab Itu Kitab Allah yang ada di kolbu Kekasih-kekasihnya Kekasihnya bisa nabi Bisa Wali Jadi setiap nabi Itu punya kitab di kolbunya Di luar kitab Yang diturunkan di beliau Itu kitab terserik Yang ini kitab apa-apa? Kitab ma'rifat Dengan itulah nabi berkalab Jadi hadis Jadi ilmu tauhid Ya Kalau ada pada wali Walinya mewarisi nabi siapa? Nah nanti itu yang diwarisi di kolbunya Kitab apa yang diwarisi di kolbunya? Yang paling sempurna siapa? Rasulullah Maka pewaris nabi Yaitu imam al-mahdi Di kolbunya ada semua ilmu yang Minal awalin ilal akhirin Ada di kolbunya Dan itu jumlahnya Sejumlah para nabi Eh Jumlah apa rasul? Kamu ada di dalam? Tiga ratus Tiga belas kitab Wallahu ta'ala alam ya Fa'kulluhaa muhaqqqun musaddaku Waqfukulluhaa muhaqqqun Wa musaddaku hadha al-khabar Atau muhaqqqun wa musaddiku hadha al-khabar Jadi karena ini dari Allah Masuk ke dalam kolbu Bentuknya kabar gembira Bagaimana mungkin seorang wali Bisa menolaknya